Intro Baras Krim Polri membongkar jaringan aplikasi pinjaman online ilegal yang dinaungi oleh PT AFT Mitra Kooperasi Simpan Pinjam Inovasi Milik Bersama atau KSP IMB dengan menangkap total 13 tersangka Jaringan pinjol ilegal ini juga diketahui meneror seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah hingga bunuh diri karena terlilit hutang Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri, Brigjen Paul Wisnu Hermawan menjelaskan pihaknya menyita uang sebesar Rp217 miliar dari PT AFT Perusahaan tersebut menyimpan uang di tujuh rekening berbeda PT AFT bertindak sebagai perusahaan penyelenggara transfer dana KSP IMB ini dikendalikan oleh seorang warga negara Cina berinisial WSJ, 32 tahun yang ditangkap Baris Krim beberapa waktu lalu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saat hendak terbang ke Istanbul, Turki Selain WSJ, polisi menambah 12 tersangka lainnya Mereka adalah RJ, JT, AY, AL, VN, HH, HC, MHD, JMS, HLD, GCH, dan MLN Selanjutnya, 4 tersangka lain bertugas mengintegrasikan sistem ke aplikasi pinjol ilegal WJS berperan sebagai otak dan MLN yang terakhir ditangkap berperan sebagai pemasok SIM card yang sudah diregistrasi Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal mulai ITE hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU Mereka terancam hukuman penjara 20 tahun dan denda Rp10 miliar Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe